Alhamdulillah Insya Allah pagi hari ini kita semangat lagi untuk belajar Yang insya Allah kedatangan ibu-ibu kesini Pembelajaran kita selalu diberikan rahmat dan berkah Dan yang paling terpenting kita hadir kesini Mendapatkan cahaya kesadaran Dan yang paling terpenting semua mendekatkan langkah kita Menuju kepada husnul khatimah Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin Salawat serta salam itu juga kita lupakan Kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul Wabil khusus bagi nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Kepada para sahabat-sahabatnya Tabiin-tabiin, pemuka-pemuka agama Wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa Dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin Ibu-ibu sehat semuanya? Ada bapak satu, ibu bapak sehat? Ada, ya alhamdulillah Pagi hari ini seperti biasa kita belajar lagi Ibu dan bapak sebelum kita mulai Supaya pikirannya tidak terlalu loncat depan belakang Kita hening sejenak Kita beralfatihah supaya kita hadir Utuh di sini saat ini Supaya kita relax, santai Karena belajar dalam kondisi relax itu penting Karena kalau belajarnya gak relax Tidak gembira Itu pasti belajarnya gak asik gitu kira-kira Oleh karena itu kita santai dan relax Hening sejenak untuk beralfatihah Alhadiniyah, alfatihah Amin, amin, amin Ya Allah ya rabbal alamin Atur Nuhun, terima kasih ibu dan bapak Senantiasa kita sudah dalam frekuensi vibrasi energi yang selaras Kita belajar bersama dan saya gak pernah bosen Ibu bapak untuk mendisklaimer di awal Bahwa saya bukan mau ceramah Bukan mau mentahusiahi Apalagi mengajari Tapi ini hanya forum belajar bersama Karena ini kita berdialog Yang namanya dialog itu Kita sahabat perjalanan hidup gitu ya Kita sahabat belajar sama-sama Jadi saya rasa Modenya adalah mode Sesama murid yang lagi belajar Oleh karena itu kita Membuka pikiran Membuka hati Mengosongkan gitu ya Karena hanya gelas yang kosong Yang bisa diisi air gitu Kalau gelasnya kepenuhan Mau diisi air Pasti lu ber Jadi kita penting untuk selalu mengosongkan Guru saya itu selalu bilang gini Sebanyak-banyak buku yang kamu baca Yang kamu tahu Please stay at beginner mode Kata dia Artinya kalau kita ada di beginner mode Kita merasa gak tahu Kita merasa kosong gitu ya Dalam tanda petik Maka pengetahuan itu pasti akan hadir Karena begitu kita merasa tahu Biasanya jadi so tahu gitu Nah makanya yuk kita sama-sama stay humble Untuk kita sama-sama mengosongkan Karena sebanyak-banyak yang kita tahu Lebih banyak yang kita gak tahu Setuju Ibu Bapak? Setuju Setuju Pembelajaran kemarin masih ingat Ibu Bapak? Nah Nah ya Ini kemarin Alhamdulillah Ini udah di Paper kan tuh Ini kita kayak kuliah beneran Bu Ada papernya Ada Ini jarang nih pengajian kayak gini gitu Cuman yang jadi Yang jadi pertanyaan Dibaca enggak gitu ya Oke ya Paper kita udah lengkap nih Insya Allah nanti Kalau udah berapa pertemuan Kita bukuin gitu ya Supaya mudah-mudahan Kalau dibukukan Ada sesuatu yang bisa kita Baca ulang-ulang Oke Boleh kita lanjutin Pembelajaran kita? Boleh ya? Bismillah ya Saya review dulu sedikit Bismillah Oke Seperti biasa kita akan banyak Dialog Diskusi Di tengah-tengah ada pertanyaan Ibu Bapak once ada yang Kira-kira kurang paham Langsung tanya boleh ya Supaya nanti kita Pelan-pelan Santai Karena Misi-visi kita Visi-misi kita Bukan menyelesaikan modul Tapi mengambil makna Untuk mengambil ini Sebagai pembelajaran hidup Gitu kira-kira Oke Bismillah Kita review sedikit boleh Ibu Bapak? Boleh ya Review sedikit Supaya align Karena hari ini kita akan melanjutkan Hari ini kita akan berbicara Menggapai hikmah Dengan berbuat Baik Kalau pakai bahasa Arabnya disebut Amal soleh Bismillah Kita review Kita bicara tentang Innalilahi Wa inna ilaihi Roji'un Nah udah ya Ini sih udah Pasti oke aja Bahwa kita semua datang dari sumber yang sama Dan akan kembali ke sumber itu lagi Jadi kita pulang kemana Bu? Al-Loh Ilaihi Roji'un Gitu Ya Karena kita akan pulang ke rumah sejati kita Berarti sekarang lagi disini Ini sesuatu yang sejati Atau yang ilusi Ilusi Makanya jangan terlalu megang sama yang ilusi Gitu Jangan merasa memiliki sama yang ilusi Gitu Karena dalam kehidupan ini secara esensial Tidak ada yang kita miliki Ini semua cuma numpang lewat Gitu Kalau waktu kita numpang lewat Banyak melekatnya Jadi lupa pulang nanti gitu kira-kira Maka nanti dalam perjalanan di Europe ini Banyak banget nih Scenery-scenery Atau Scenery apa ya? Pemandangan-pemandangan Yang menarik gitu Ngeliat uang Menarik banget Ngeliat jabatan Menarik banget Ngeliat Apapun ya Merak Menarik banget Semakin banyak tarikan-tarikan Yang membuat kita Tidak melanjutkan perjalanan Itu pasti susah pulang Gitu kira-kira Padahal Dalam perspektif ini Tujuan kita mau pulang Setuju? Setuju? Oke Udah kangen pulang belum? Belum Tadi udah setuju? Belum Ya gak apa-apa ya Ya kalau belum kangen pulang Juga gak apa-apa sih Ya ntar aja Ngapain cepet-cepet ya Bener-bener Bener-bener Ya oke Tapi maksud saya Kenapa saya tadi nanya kangen pulang Jangan lupa Semuanya Pasti pulang Dah gitu Berarti kalau semuanya pasti pulang Kita harus punya satu skill Apa coba? Skill untuk Letting go Karena kalau kita gak punya skill letting go Kita akan menggenggam Sesuatu yang digenggam Dicengkram Ini berat Jadi kalau ada sekarang rasa-rasa berat dalam hidup Coba dirasain Banyak yang digenggam pasti gitu Banyak yang belum di letting go Nah gitu Jadi beban Jadi beban Bu speedol ini ringan gak? Ringan Saya pegang ringan banget gak? Tapi kalau saya megangnya 10 tahun gini terus Capek Capek Frozen Bener Frozen betul So that's why We need to letting go Itu penting sekali Ya Makanya maaf ya Maaf-maaf ya Mau rajin pengajian Tapi skill letting go-nya gak meningkat Nah jangan gitu Ngaji mulu tapi gak letting go-letting go gitu Gitu ya kira-kira So that's why Apa yang kita pelajari Not about knowledge Gitu ya So the changing of attitude Itu yang paling penting Setuju Ibu Bapak? Sip ya Clear ya Oke Bismillah ya pelan-pelan Di Quran disebutin Ibu Bapak yang saya tulis disini ingat ya PR Kalau PR berarti dibaca lagi di rumah Namanya juga pekerjaan rumah Oke Di surat 29 ayat 57 Ada kata-kata Kulun nafsin zaikatul mau Setiap yang berjiwa akan mencicipi Mati Akan apa? Ini bukan mati Mencicipi Mati Merasakan Mati Nanti kita akan ngerti itu later on Ya Tapi poin saya gini Berarti setiap hidup akan mengalami mati Mati Berarti tujuan hidup untuk apa? Nah mulai lagi nih Bukan kan pulang tadi Bukan Mati bukan tujuan Bukan Iya bukan Mati itu adalah Mati itu adalah Gini gini Pasangannya hidup Jadi mati dan hidup itu selalu berpasangan Gak bisa lepas Jadi kalau hari ini nerima hidup tapi gak nerima mati Berarti belum bisa nerima pasangan ini kedua-duanya dengan baik gitu Makanya hari ini banyak orang takut mati Betul gak? Ibu-ibu bapak by the way Kenapa takut mati sih? Jangan-jangan yang takut mati karena kebanyakan denger gosip udah gitu aja Iya bener gak? Sekarang saya tanya Kalau gosip itu realitas atau non realitas? Belum Tentu Sekarang saya tanya Hari ini banyak orang yang percaya gosip atau percaya realitas yang mana? Gosip 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 Iya saya mau nanya Non ti-mati akan masuk neraka Di neraka ada api dibakar Itu realitas bukan? Gosip Gosip gak? Gosip Dipercaya lagi Jadi takut Gitu ya Nah maka kita bagi tiga dulu hari ini Bismillah ya Karena jangan-jangan selama ini pengajian terlalu sering denger gosip Dan gosip itu yang ngebuat kita jadi takut Takut itu yang mendorong kita ibadahnya jadi gak ikhlas gitu kira-kira Oke sampai sini? Sip ya? Oke ya? Oke Nah Ibu dan bapak berarti mau pulang harus ada google mapsnya gak? Harus Harus ada petunjuk gak? Harus Makanya dikasih kitab suci Kitab suci itu petunjuk mini nanti kita ngerti Nah jadi itu mininya tuh Karena yang superbnya bukan di buku Bukan Makanya Quran sejati itu bukan di buku Bukan Ibu bapak mau hafaz 30 juz Quran Belum tentu tau jalan pulang kok Betul gak? Sekarang saya tanya Ada gak orang yang hatamnya sering banget Tapi ngegosipnya juga sering banget Ada gak? Eh jangan banyak gak enak ada aja Ada Iya Berarti ya balik lagi Ya Gini 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 Maaf ya Kita bagi dulu nih Ibu dan bapak ini tolong di install Jangan lupa aja Once ini kita inget terus Kita akan melakukan perbaikan Kalau ini gak inget susah melakukan perbaikan Saya kasih contoh 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 Maaf ya Boleh kita agak sedikit changing paradigm boleh Ibu bapak? Changing paradigm itu hal yang paling susah dalam hidup Kenapa? Kita terlalu melekat kepada paradigma lama kita gitu Pokoknya kalau udah tau gitu ya gitu Selain gitu salah Nah udah tuh Itu keras tuh Maka semakin orang memegang Semakin keras Semakin kaku Sesuatu yang kaku pasti cepat patah So that's why kita penting untuk belajar melentur Flowing gitu Makanya letting go Membuat kita jadi jauh lebih flowing Nah orang yang kaku Orang yang overstress Itu pasti bentrokannya tinggi dalam hidup gitu Makanya hidupnya susah bahagia gitu bu Karena kenapa? Kaku gitu masalahnya Salah dikit Nyalahin Beda dikit Kafir Beda dikit Neraka gitu Padahal yang dia tau cuman lingkaran itu-itu aja Gitu kira-kira Sip ya sampai sini ya Oke ya Bismillah ya Oke Siap ibu bapak? Ih jadi diam-diam gini Oke gak ini? Oke sip Oke Sekarang saya tanya Maaf ya Coba direnungin Direnungin dulu pertanyaannya Direnungin dulu Jangan langsung dijawab Jangan Ibu bapak percaya Quran gak? Hah? Oke ini ada percaya Ada harus percaya lagi gitu Oke Sekarang saya tanya Maaf ya Maaf ya Percaya itu apa sih? Ya kalau percaya kebelif itu namanya translate Bukan makna Kursi apa sih? Chair kan bukan Kursi adalah kayu yang dipatatat Blah-blah-blah-blah Nah Percaya itu apa sih bu? Oke Sekarang kita renungkan dulu ya Gini Dalam bahasa Arab Percaya itu namanya yakin Yakin Makanya Hadha baso irulina si Wahuda warahmatu Likoumi yuk kinun Quran itu Statementnya adalah Yuk kinun Yakin itu adalah Percaya Oke ya Oke Sekarang saya tanya Orang yang percaya Pasti beriman gak? Hah? Atau gini Percaya sama dengan iman gak? Nah beda-beda nih Sekarang rukun iman Nomor satu Iman kepada Allah Mindset global Percaya kepada Allah Betul gak? Nah Berarti yang harus kita ngerti dulu Yang disebut beriman itu Level kepercayaan yang mana Gitu maksudnya Betul gak? Makanya di surat 84 Ayat 19 Disitu ada kata-kata Ang Tobakon Kamu melalui tingkat Demi tingkat Dalam kehidupan Contoh-contoh-contoh Ibu bapak waktu TK SD SMP Mindsetnya beda gak? Beda Percaya TK Percaya SD Kepercayaan TK SD SMP beda gak? Beda Asif Nah jadi kalau sampai sekarang Kepercayaannya masih Maka kepercayaan TK Berkembang gak berarti? Enggak Berarti mindsetnya Stuck Gitu kira-kira Karena tidak Tidak melalui tahapan Yang namanya Perkembangan Padahal Salah satu sistem semesta Kun Faya Kun 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 itu artinya Terjadi dan terus Terjadi Ini present continuous nih Berarti hidup Berarti hidup Dinamis gak? Dinamis gak? Berarti benar Salah Dinamis gak? Iya Berarti kebenaran Kita siang hari ini Besok pagi bisa Expired gak? Yes Mantap Oke sampai sini Oke sampai sini Sekarang pertanyaannya Kalau kita tidak Mendinamis dengan kebenaran Berarti kita Tinggal di masa lalu Gak kira-kira? Nah gitu Makanya hari ini Banyak orang yang hidupnya Di saat ini Tapi pikirannya Di 10 tahun 5 tahun yang lalu Iya Jadi masih ribet Sama urusan 3 tahun yang lalu Dia belum beres ini 10 tahun Dia ya Jadi ketemu Marah lagi Kesel lagi Gitu Akhirnya hidupnya di kepala Bukan disini Disitulah Quran mengatakan Sedikit dari kamu Yang bersyukur Kenapa? Karena tidak mengalami Kedinamisan hidup Kenapa? Karena megang Pokoknya Nah udah gitu tuh Berarti dia tidak belajar Letting go Sampai sini oke? Oke Sampai sini oke? Oke Bismillah ya Pelan-pelan Nah Jadi ulang-ulang Ulang Anggep aja ini Quran gitu ya Ibu Bapak ya Anggep Quran nih Kalau saya pegang Quran Terus saya tanya Ibu Bapak percaya Quran gak? Sekarang ditambah Di level apa percayanya? Betul gak? Karena begitu saya tanya Ibu Bapak maaf ya Ini jawaban semua orang Apa ya bahasanya ya Latah-latah Otomatis Percaya? Nggak mikir? Percaya aja Terus saya tanya Emang isi Quran apa? Jawabannya Wawulhu'alam Bisoh Wapud aja Iya betul gak? Sekarang saya tanya Maaf-maaf ya Ibu Bapak tau Every single ayat di Quran Paham gak? Nggak Tapi percaya Terus jadi Ibu Bapak Percaya sama yang mana? Apanya? Disuruh percaya Itu keren tuh Disuruh Percaya Betul gak? Karena kita dipaksa percaya Kalau gak percaya Kamu salah Begitu gak? Jadi ini yang bermasalah Yang nyuruh atau yang disuruh? Yang nyuruh Ih dua-duanya Yang disuruhnya mau aja lagi gitu Ya pelan-pelan ya Ibu Bapak once ini kita sedikit terbongkar Everything getting clear Bu Getting clear aja Kenapa? Karena sesuatu darkness datang dari sini nih Maaf ya Maaf nih Contoh-contoh Ibu Bapak nanti buka surat Atakasur Surat 102 tuh Oh ini mas sering dibaca pasti ya Alhakumu Atakasur Hatasur tumul makobir dan sebagiannya gitu Kalau asal fata lamun Nesumakala Disitu ada kata-kata dua statement di Atakasur yang penting Ya Karena hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang hikmah Hikmah means wisdom Wisdom tuh apa Bu? Bijaksana Kalau pakai bahasa tetangga Wisdom means Buddha Buddha adalah seseorang yang mendapatkan kebijaksanaan Awaken gitu Jadi Buddha tuh bukan orangnya Bukan Dia mendapatkan awaken Consciousness Dia jadi Buddha gitu Jadi orang yang mendapatkan hikmah Berarti dia masuk ke level Buddha Nah gitu Sip ya Oke Pelan-pelan ya kita harus ngertiin ini Supaya ngeberantem mulu gitu loh Bu Berantem mulu Beda dikit berantem mulu Apalagi Desember nih Ini banyak berantem nih Saya bosan banget tuh Dapat pertanyaan yang Setiap Desember ada gitu Bosan banget gitu Oke 29 ayat 57 84 ayat 19 Yang berikutnya 102 Semuanya 102 tuh cuma sekitar berapa ayat Itu saya lupa Alta kasur aja Itu jus ama lah Sampai sini oke Ibu bapak pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Oke Kan kita ceritanya lagi mau bicara log 10 ribu betul gak Masa loh Dua tambah dua mulu gitu Masa dikelas TK mulu gitu Bismillah ya Oke Satu Bu Iman itu Level yakin yang tertinggi Jadi gak asal yakin Enggak Karena orang kalau asal yakin Tergantung levelnya ada dimana gitu Makanya keyakinan kita Gak ada yang sama Bu Betul gak? Maka karena keyakinan gak ada yang sama Gak usah usil sama keyakinan orang gitu maksud saya Udah itu mah urusan private gitu Gitu ya Karena itu urusan pribadi dia sama Tuhan ya Selesai Nah sekarang kita renungkan dari Atta kasur nih Satu Keyakinan level paling rendah di dua tambah dua Itu namanya ilmun yakin Apa Bu Pak? Ilmun yakin Knowledge Jadi disini Dia dapet pengetahuan Sekarang saya tanya Orang banyak tahu Pasti perilakunya membaik gak? Bukan harusnya ini mah Ini realita-realita Belum tentu Saya mau nanya Ibu Bapak maaf ya Kira-kira kalau korupsi Perlu orang pintar gak disitu? Enggak Kalau gak pintar gak korupsi dong Betul gak? Sekarang saya tanya Ada gak orang pintar tapi korupsi? Ada Ada aja Berarti pintarnya dipakai untuk korupsi Sip ya Berarti kalau kita cuma punya pengetahuan Kita cuma tahu nih Dan itu level keimanan Atau dalam konteks level keyakinan Level paling rendah Karena cuma tahu Knowledge Sekarang saya tanya Perubahan perilaku Hanya datang dari pengetahuan gak? Enggak dong Karena pengetahuan ini Harus masuk ke level yang berikutnya Gitu kira-kira Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh-contoh Ibu Bapak pulang dari sini Dapat pengetahuan gak? Begitu dapet pengetahuan Ibu Bapak udah berubah belum perilakunya? Nah gitu Gitu maksudnya Betul ya? Tapi minimal Waktu kita lagi pengajian Kita gak mikir buruk Nge-ngomong buruk Nge-posting Buruk At least kita disini diem Gitu Bu Kalau saya dari sini Mau gimana-gimana lagi Pilihan Betul gak? Sip ya? Jadi ini disebut Forum pengetah Nah orang kadang-kadang Baru tahu Udah langsung ngerasa soleh Gitu loh Bu Bukan jangan banyak Bu Ada aja Makanya Ibu Bapak maaf ya Pengalaman yang terjadi nih Ada orang yang dia udah ngerti seribu kitab Memahami dan mengamalkan Ada orang yang baru belajar satu kitab Nyalah-nyalahin dia lagi Oh ini salah banget nih orang Oh ini salah banget nih orang gitu Padahal dia baru baca satu kitab Baru tahu lagi Habis gitu ngejudge Oh ini gak bener nih Ini gak bener nih Ini gak bener nih Gitu kira-kira Sip ya? Makanya biasa orang yang baru tahu Itu cerewet Bu Gitu kira-kira Nah termasuk saya cerewet tiap hari Berarti saya juga baru tahu sih Sebenernya gitu Berisik Berisik Sampai sini oke Sip ya Jadi kalau baru tahu Jangan ngerasa beriman Cuman karena baru tahu aja gitu Oh itu Oh itu Nah Tahapan berikutnya Ke level dua nih Di Atta Kasur bilang Ilmun yakin setelah itu Ainul yakin Kalau Ainul apa Bu? Mata Mata Berarti kalau Ainul Ini artinya apa? Mata Sai Itu Ain-Ain ya Itu jadi James Bond Ya Ainul itu Saya sudah bersaksi Sudah menyaksikan Contoh-contoh Apa ya? Gini-gini Saya cerita Ibu dan Bapak Ada kue Namanya kue lapis Ada kan? Tuh di belakang Ibu sekarang nyatet Kue lapis Warnanya coklat Lapisan kedua putih Coklat lagi Putih lagi Dibikin dari terigu Ada gula Ada apa? Saya tanya Begitu baru nyatet Udah lihat belum? Belum Ceritanya Kalau baru nyatet Udah lihat belum? Belum Belum kan baru nyatet Nah ceritanya belum tau kan Ceritanya 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 Begitu saya ambil ke belakang Terus saya kasih tau Ibu ini kue lapis Dari catetan Pindah ke bersaksi Lebih yakin mana? Kenapa lebih yakin bersaksi? Seeing is believing Saya melihat Maka saya tau itu ada Meskipun nanti kita akan belajar lebih dalam lagi sih Nanti kita balik nanti di ujung-ujung Gini 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 Ibu bapak saya ceritain tentang kertas Ibu kertas tuh putih Nanti disitu bisa coret-coret Bla 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 Itu pengetahuan gak? Ya Terus saya kasih tau Bu ini kertas Ibu tau barangnya gak? Tau ini kertas Berarti antara orang tau Dan ngeliat barang Beda gak kira-kira? Beda Sampai sini oke? Kalau dalam tasawuf Level ma'rifat seseorang kepada Tuhan Ya gak ada yang sama Karena yang lebih banyak Nyebut nama Tuhan Tapi gak tau Tuhan itu apa Gitu loh bu Maka orang yang sering menyebut nama Allah Itu gak bisa disebut Oh ini beriman banget Belum tentu Orang baru nyebut namanya Betul gak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti naik ke level 2 Ini lebih Punya level keyakinan yang lebih tinggi gak? Sekarang saya tanya Kalau orang hataman Itu di level 1, di level 2? Satu Baru bunyi Betul gak? Tapi abis hataman Ngerasa lebih soleh dari orang lain Bahaya gak bu? Nah gitu Abis gitu Duh kasihan nih Ini orang-orang gak pernah ngaji Gak pernah ini Karena Padahal dia aja baru bunyi Betul gak? Makanya kemarin kita bahas Kalau kita masuk selesai hatam Plus juga penting untuk Paham Oke? Jadi yang penting hatam atau paham? Ih dua-duanya Yang sering hataman Jangan ditinggalin Jangan Hataman aja gak apa-apa Tapi plus Paham Ibu-ibu Saya mau nanya Ibu-ibu Kalau baca Qur'an Tenang gak? Tenang gak? Kalau ibu-ibu Baca Qur'an Tenang Itu ciri-ciri Ibu-ibu gak ngerti Isinya gitu Ih ada berita disini Kira-kira yang kurang gimana Santai aja Soalnya ibu perhatiin Imam Masjidil Haram Kalau lagi baca ayat-ayat surga Dia sumri gak? Wah happy Betul gak? Begitu baca ayat-ayat neraka Agak-agak nangis tuh Betul gak? Ini makmumnya yang orang Indonesia Mau ayat surga ke Ayat neraka Cengar-cengir aja gitu Karena apa bu? Gak ngerti Ih bener gak? Oke gak? Makanya saya pinjem Satu statement dari Gusmus nih Gusmus tuh keren Nanya gini Kalian kalau baca Qur'an Tersinggung gak? Gusmus nih yang nanya Ke audiens Terus yang ditanya Tersinggung apa ya? Ya Yang bener baca Qur'an Quote-enquote ya Ngomong yang bener Kalau baca Qur'an tuh Ada rasa kesinggung Apa coba kesinggungnya? Begitu baca ayat-ayat beriman Ya Allah kenapa ini Satupun gak ada yang mirip gue nih Gitu bu mbak Begitu baca ayat-ayat orang Orang yang kafir Ya Allah Ini gue banget semua ya Gitu Bener gak ini? Betul gak? Jadi kalau orang baca Qur'an Tenang Itu Jangan-jangan Gak paham Gak ngerti Ada seorang ibu Anaknya sekolah Di mana nih? Yang jauh lah Di Jepang aja Ya Jepang lah Gak usah jauh-jauh Si anaknya ngirim surat Pake bahasa Jepang Begitu si ibunya nerima Anak saya dong ngirim surat Pake bahasa Jepang Ibunya gak ngerti Ibunya gak ngerti ceritanya kan Dia dapet surat Pake bahasa Jepang Ibu dikirimin surat Sama anaknya Happy gak? Happy Oh Dikasih Anak saya tuh liat di Jepang Ngirim surat pake bahasa Jepang Tetangganya nanya Ibu ngerti gak itu Isinya apa? Enggak sih Yang penting dapet surat Happy gitu Eh taunya ada tetangga Yang ahli bahasa Jepang Pesannya Ma aku masuk rumah sakit Dua hari yang lalu Begitu dia ngerti Sres gak ibunya? Sebelum ngerti Sres gak? Nah gitu kira-kira Oke sampai sini Jadi sekarang kebanyakan Yang paham atau yang gak paham? Hanya membunyikan Sampai sini oke? Oke? Berarti harus upgrade-nya Dari kelas satu ke kelas dua Nah ibu-ibu Maaf ya Sebelum ke kelas tiga Gak mungkin kita bisa naik Ke level iman Gak bisa Makanya orang yang puasa Semua orang Islam gak? Nanti besok di Ramadan Yang disuruh puasa Semua orang yang KTP-nya Islam gak? Enggak Hai orang-orang yang ber Ih kegeeran Ngerasa beriman Ikut puasa gitu Kamu mah gak di haiin Gitu Bisa gak begitu? Bisa Karena syarat mutlak puasa Adalah iman Kalau gak beriman Puasanya cuman ngurusin Bukanya pake apa? Bookburnnya dimana? Sahurnya apa? Ngurusnya Makan minum mulu Gitu loh bu Betul gak? Akhirnya Nabi Muhammad bilang Banyak umatku yang puasa Cuman dapet haus Dan lapar Kenapa? Gak ada iman kok Gitu Sampai sini oke? Sip ya Jadi besok Ramadan kita puasa gak? Hahaha Ibu bapak gak apa-apa ya Ngaku-ngaku beriman juga gak apa-apa sih Ya udah aja Boleh-boleh aja Gitu Ya Sip Tergantung Bookburn penting 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 banget Yang jangan tuh Kalau Bookburn gak ngajak-ngajak Nah itu jangan Hahaha Iya Oke Ini yang ketiga Ibu bapak 1-2 Getting clear? Oke Sip ya Jangan lupa Get contemplate to self Saya di level mana nih gitu Dan ini nanti bolak-balik sih Karena ibu bapak Apapun pembelajaran kita Bukan untuk menjudge orang lain Bukan Dan ibu bapak mulai disadari Wasting time untuk menilai orang lain So much wasting time Kenapa Orang kita sama diri kita aja Banyak gak kenalnya kok gitu Kok sibuk amat ngurusin orang gitu kira-kira Sip ya Oke Nah Ini yang ketiga Yang ketiga Emang gak ada di Atta Kasur sih Ada ini di Al-Hakoh 6.9 ayat 52 Disitu dibilang gini Puncak dari keimananmu Itulah yang disebut Hakul Yakin Kalau Hakul Yakin Itu sudah masuk kepada Hak Hak itu artinya Realitas Ibu bisa memahami makna realitas Enggak Contoh ya Saya kasih contoh Contoh Supaya gampang Kalau ada orang Cuman tahu Ada mineral water Meletnya Cleo Itu informasi Betul gak Ibu bapak Lihat iklan Cleo Ini ngomong iklan Gak apa-apa ya Ini tidak Gak ada Sangkut paut sama brand Gak ada Ini mah contoh Contoh Ibu bapak Ngelihat ada di TV iklan Cleo Ibu bapak udah Menyaksikan Cleo Belum Di TV Atau di TikTok Di mana Gitu Ada iklan ini Iklan nol Sip Gitu Udah menyaksikan Belum Belum Baru Tahu Nomor 1 Ibu bapak Di TV Waktu bulan ramadhan Ngelihat orang Lagi taraweh Di masjidil haram Lihat ka'bah Lihatnya di TV Itu level 1 Level 2 Satu Aku udah ngelihat Masjidil haram Udah dimana Di TV Oh satu Berarti Beda gak sama orang Yang udah datang Kesana Nah sip Oke Sip ya Kira-kira Yang lebih bisa Mengerti dan memahami Yang datang langsung Atau yang baru tahu Tentang langsung Orang ngalamin Gini ternyata Gedenya segini Orangnya banyak Gitu gak Nah ini Baca masjidil haram Dari buku Udah cerita kemana-mana Masjidil haram Adalah begini Begitu Udah pernah belum Belum sih Nah gitu Ih bener gak ini Terus nanti gitu Nanti di surga ya Begini begitu Udah belum bapak Belum sih Jadi sekarang orang Ngomongin surga Akhirat meraka Banyak di level 1 gak Udah gitu dijanjiin lagi Sama dia kayak yang Punyanya Bener gak Nanti kalian masuk Udah Bapak kayak yang Punyanya aja sih Gitu Ih bener gak ini Nah sip Sampai sini oke Sip ya Oke Begitu ibu dan bapak Tahu Cleo ini adalah Merek mineral water Itu baru Hanya tahu Iklannya Teasernya Jadi kalau di film Itu baru Apa tuh Teaser lah Review Review Ibu bapak Kalau lihat review Udah tahu Isi keseluruhan film Belum Belum Pas lihat review Gila film Bagus banget Tahu dari mana Orang belum nonton Filmnya Begitu ibu bapak Datang ke toko Beli ini Megang langsung Itu baru Nomor 2 Oh ini Tapi kalau udah Dihakikan Dihakul yakin Bukan masalah Kemasan Bukan masalah Merek Ibu bapak Hausnya Hilang Ih oke Sampai sini ya Berarti kalau Saya beli ini Saya lagi dalam Keadaan apa Berarti kalau Saya udah minum ini Hausnya hilang gak Itulah yang disebut Hakul Yakin Oke Oke Paham sampai sini Jadi kalau ibu Cuman baru baca ayat Bunyi Kelas 1 gak Tapi ayat itu Saya saksikan di Keseharian Naik kelas 2 gak Tapi ayat itu Aku amalkan Maka aku masuk ke level Hakul Yakin Nah Sampai sini Paham dulu gak Oke Berarti pulang dari sini Ibu dan bapak Harusnya Hausnya hilang gak Harusnya Hausnya hilang gak Iya Gimana cara Menghilangkan hausnya Apa yang dipelajari Dikerjain Dipraktekin Berarti Quran itu Yang dibaca Atau yang dilakukan Mas Itu Kalau dibaca Itu baru Kelas Satu Dibaca Dikumpulin Jadi pengetahuan Tetap Kelas Satu Itulah baru Menjadi Pengetahuan Nah sekarang Saya tanya Quran diturunkan Untuk jadi pengetahuan Bukan Salah Satunya Tapi ujungnya Buat apa Jadi Petunjuk Contoh Ibu ceritanya Mau field trip nih Main segeng Semua Bandung Pakai tol Ya Us Kecepetan lah 30 menit Ini yang agak Rame sedikit Pakai tol Ceritanya Begitu Ibu masuk ke Cipularang Ada tulisan Bandung 120 km Lihat tanda gak Lihat tanda gak Sekarang saya tanya Begitu Ibu baca tanda Udah nyampe Belum Nah gitu Sok ibu baca Bandung 120 km Bandung 120 km Tapi gak ngapa-ngapain Nyampe gak Enggak Berarti Dibaca Atau dialami Dua-duanya Makanya Satu disuruh baca Plus Kamu Alami Sekarang saya tanya Realitas ketika Ibu udah Sampai Bandung Belum Iya Begitu Nyampe Bandung Soda Kowlohul Azim Nyampe Saya baca tadi Bandung 120 km Saya lalui Mengikuti petunjuk Saya nyampe Ke kota Bandung Ada gak orang Ngomong mulu Tapi gak nyampe-nyampe Ada gak Siapa bu Calo Sok ibu lihat di terminal Bandung 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 Gitu gak Ini yang ngomong Bandung Bandung Belum tentu Pernah Ke Bandung Jadi kalau ngomong Gak pernah nyampe Namanya apa Gitu ya Jadi maksud saya Ibu bapak Maaf banget Jangan terlalu Percaya sama Calo Jangan-jangan Dianya belum pernah Gitu Terus kita percaya Takut lagi Gitu Makanya Penting sekali Jangan ngelihat Siapa yang ngomong Tapi lihat Apa yang diomongin Untuk aku alami Gitu loh bu Betul gak Termasukkan kita Sudah didil-dilan Ibu bapak Jangan percaya-percaya Amat omongan saya juga Karena ini Baru di level Satu Jangan pulang disini Bener ya si abu Kata si abu Wah Itu baru disini nih Belum masuk ke level Tiga gitu Kira-kira Sampai sini oke Sampai sini oke Kita mudahkan boleh ya Level satu namanya Pengetahuan Level tiga namanya Peng Alam An Karena sudah Dialami Makanya Belajarlah Ke alam Pernah-dengar gitu gak Sekarang denger alam Jadi hutan lagi Ya gak apa-apa sih Dengar alam jadi gunung gitu Ya oke sih Tapi alam disini artinya Peng Alaman Karena alam itu Satu level Atau satu kata Dengan ilm Nanti ilm itu Ada kaitannya sama Hik Mah Ini namanya nanti disebut Il Mu Ini disebut Pengetahuan Yang di pengetahuan Produknya Pinter Yang mengalami Produknya Cerdas Maka orang pinter Belum tentu Cerdas Orang pinter Bisa korupsi Kalau cerdas Pasti gak mau korupsi Kenapa? Karena dia tahu Yang dilakukan Pasti berdasarkan Wisdom Sampai sini oke Ibu dan Bapak Para Nabi dan Rasul Waktu mau Dapat wahyu Ada passing grade Harus IPKnya Empatnya kira-kira Ini IPKnya berapa nih? IPKnya berapa nih? Kan bukan itu poinnya Betul gak? Berarti passing grade Mendapatkan wahyu Quote end quote Bukan hanya Melalui yang namanya Kepintaran Pinter itu nanti Outputnya adalah Intellect Tapi yang namanya Cerdas Outputnya Intelligent Maka kalau Intelligent Itu nanti kita berbicara Tentang Kesada Sadaran Orang yang cerdas Itu nanti sadar Jadi kesadaran Ada di kepintaran Atau ada di kecerdasan Sekarang saya tanya Ibu dan Bapak sekarang Lagi belajar pinter Lagi belajar cerdas Sekarang ini Pinter dulu Pinter dulu kan Pulang dari sini Dikerjain Abis dikerjain Jadi cerdas gak? Jadi kalau ngaji mulu Terus apa yang dikaji Nggak dikerjain Cerdas gak dia? Makanya bulan depan Lupa lagi gitu loh Bu Sip ya? Maka Kenapa di surat 61 Ayat 2 dan 3 Kaburomaktan Indaullahi Antakulu Malataf'alun Allah tuh gak suka Kamu ngomong Gak sesuai dengan perilaku Gitu loh Bu Udah ya Ibu Bapak ya Kita langsung ke kata kuncinya Kunci nih Pikir Ucap Laku Selaras Pikir Ucap Laku Selaras Itu namanya Islam Jadi kalau pikir Ucap dan lakunya Belum selaras Itu namanya kafir Udah gitu aja Apa Bu? Ya? Sip ya? Berarti pikiran Ucapan sama perilaku Harus selaras gak? Makanya Kaburomaktan Indaullahi Antakulu Malataf'alun Contoh Allah Bismillahirrohmanirrohim Ngomong gak? Ngomong Ucapan Apa? Makna ucapan Bismillah apa? Ya Allah Atas namamu Aku ini penuh Melas asih Betul gak? Selesai sholat Marah-marah Aneh gak? Tadi waktu sholat Ngomong ucapannya Melas asih Beres sholat Nyuruh anaknya sholat Marah-marah Gimana sih? Konek gak berarti? Maka di Quran disebut Fawailul Lil Musolin Celakalah orang yang Sholat Waktu sholat ngomong Bismillah Selesai sholat Melas asihnya gak ada Gitu loh bu Alhamdulillah Segala puji milik Ih selesai sholat Waktu ngasih Gak dipuji Marah Ih makasih aja gak Masa begitu Betul gak? Berarti begitu Saya melakukan sesuatu Tidak sesuai dengan ucapan Islam gak kira-kira? Enggak Sip ya? Jadi ibu bapak Kalau yang udah pasti-pasti KTP kita Islam Tapi kesadaran Islam Belum tentu Karena kesadaran Islam Kita pupuk Setiap saat Selama kita Hidup Itu proses Ongoing Proses At any time Makanya Kalau boleh pakai pelang Di semua manusia Ini ada pelang gede disini Under renovation Gitu bu Semuanya kita lagi mengalami Renovasi Jadi ibu bapak Kalau ngeliat orang nyebelin Gak apa-apa Under renovation Beres Ada orang ngeselin Oh under renovation Udah Karena dia under renovation Berarti kita juga under renovation Gak kira-kira Makanya sama-sama hidup Udah gitu aja Makanya gak terlalu jadi kesel Gitu Apalagi ngerendahin Apalagi Apalagi Gitu kira-kira Sampai sini oke Make sense gak? Dapet ya? Clear ya? Oke Ibu bapak Saya boleh cerita sedikit Tentang riset saya gak? Nih Di Indonesia Pendidikan agama 90% di kelas 1 gitu Makanya di sekolah Yang diajarin Hafal Apa cara Tata cara sholat Jenazah gak? Dites Berapa hafal Itu bagus? Bagus Bagus Tapi kalau stay di hafal Tidak ditransformasi Kepada perilaku Hafalan itu Hanya akan menjadi beban Akhirnya Debat Gitu lah bu Ngerasa pengetahuannya banyak Ngeliat yang beda Salah Berarti kalau udah menyalahkan orang lain Ngerasa lebih bener gak? Kalau ngerasa lebih bener Sombong gak? Sombong Sifatnya siapa? Tapi jangan setan Jangan gitu bu Setan Biasa aja Setan Jangan Berarti pengetahuan Bisa menimbulkan setan Dalam diri kita gak? Nah gitu Jadi hati-hati Dengan pengetahuan Oke sampai sini Ibu Bapak maaf ya Kesuksesan pengajian Sabina Kalau tiap bulan tingkat kesombongannya Turun 1% Itu top 2 Ibu Bapak kalau setiap bulan Tingkat sombongnya gak turun Berarti ini Cuma di level 1 gitu Sombongnya turun Pelitnya turun Marah-marahnya turun Itu baru sukses Gitu Ini kan selama ini pengajian Gak ada indikator parameter Ibu Bapak jangan lupa ya Empat pertemuan lagi kita UTS Langsung di empat pertemuan Gak ada yang dateng Oke Oke Ibu Bapak sampai sini oke Ibu Bapak maaf ya saya Mau curhat dikit Ini ngomongin gini aja Itu susah banget ngerti orang-orang Gitu loh Bu Bukan masalah tua Bukan Mindsetnya Gak mau kebuka Gitu loh Ibu Bapak kalau lemot Itu masih bisa dilatih Yang bahaya Udah lemot Gak mau latihan lagi Itu bahaya Gitu kira-kira Sip ya Oke Ibu Bapak Jadi kita dilan dulu nih Kita mau masuk ke dalam Another stage Kesadaran gak? Berarti kita di level 3 Boleh gak? Nah gitu Nah rumus mau masuk ke level 3 Rumusnya simple Dilarang baper Udah gitu aja Kalau ngaji baperan Ah udah aja Nanti egonya gede banget Ini gak Ini sama Ini gak Oh udah tuh Selesai Makanya Nabi Muhammad Tahunya pesannya penting banget Buat kita Gitu Oke Sip ya Kita mulai Ini pemanasan ini Mulai ya Bismillah Kita mulai Nah Tapi biasanya kan Pengantar yang banyak ya Nah isinya mah udah aja Bismillah ya Bismillah ya Oke Ibu Bapak Kalau denger kata rejeki Yang langsung Ting Rejeki Apa? Dipikiran Bener Uang rejeki Bukan Iya Iya Rumah rejeki Bukan Iya Tapi Quran Ngasih mention Satu disebut Rejeki yang paling dahsyat Sehat oke lah Nomor 2 lah Yutil hikmah Mayasya Allah menganugerahkan hikmah Kepada siapa yang dia kehendaki Dan barang siapa mendapatkan hikmah Dia mendapatkan karunia yang besar Jadi rejeki paling besar apa bu pak? Hikmah Ibu Bapak mau kaya gimana pun Gak punya yang namanya kebijaksanaan Kekayaannya gak bisa dinikmati Stress aja Ibu Bapak mau sehat gak punya hikmah Overthinking Ibu Bapak Kan seterusnya deh Kalau gak punya yang namanya wisdom Itu pasti hidup tidak fulfillment Saya penting untuk cerita gini Ibu Bapak Kita bicara tentang dunia nih ya 90% orang paling sukses di dunia ini 100 orang diteliti 90% hidupnya gak bahagia Mau punya jetnya 10, 15 Perusahaannya dalam over billion Dan seterusnya Tapi 90% ternyata dalam penelitian Hidupnya gak happy Dan kebanyakan matinya bunuh diri Fakta Based on research Sementara sekarang orang berpikir Bahwa hidup enak itu adalah Top of the top dalam karir Dalam uang Dalam jabatan Bahwa ini yang membuat hidupnya bahagia Anyway Tapi bukan berarti Oh berarti ini gak usah Yang penting akhirat Bukan-bukan Nanti kita melihat paradigma yang lebih luas gitu Anyway Nah Makanya Quran Ngasih tau Ingat loh ya Sebanyak apapun uang kamu Kalau kamu gak bisa manage uang Kamu gak happy aja Maka life is all about management self Self management Kuncinya ada di management gitu Ya Ibu Bapak saya bacain ayatnya lengkap ya Oke Bismillah ya Bismillah Ntar kita buka dulu Qurannya Eh kok gak mau kebuka Al-Baqoroh 269 2269 Saya bacain aja ya Ibu Bapak ya Oke Ibu Bapak pokoknya tinggal fokus aja Bismillah Di Al-Baqoroh 269 Ada kalimat gini nih Audzubillahiminasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nih kalimat awalnya juga Udah kalimatnya begini Yuktil hikmah Mayasya Mayasya Itu sering diartikan Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ya Oke nanti kita ngerti Allah menganugerahkan al hikmah Kepada siapa yang dia kehendaki Jadi semua orang dapet hikmah gak Yang dia kehan Oke sekarang saya tanya Ibu dan Bapak mau dikehendaki atau enggak Yang menentukan siapa Allah Ih dengerin dulu Dengerin dulu Allah menganugerahkan Kepada siapa yang Allah kehendaki Ya Contoh-contoh Kalau kamu mengikuti kehendaku Aku kasih Betul gak Berarti yang membuat kita dikehendaki oleh Allah Allahnya atau kitanya Nah gitu Ini sekarang orang ngomong gini Hikmah hidayah itu nanti mirip-mirip ya Tapi nanti kita pahami Ada ditanya Kamu hidup kenapa gitu-gitu aja Jawabannya simpel Belum dapet hidayah Oh bagus Ditanya Nyari gak Nunggu hidayah datang Ya Gak bisa Ibu Bapak kalau gak Meluangkan waktu datang ke sini Dapet ilmu ini gak kira-kira Dapet sih dari rekaman Ada aja sih Tapi Kita Maupun dapet rekaman Mau dapet ini Buku Catatan Kita gak berusaha Meluangkan waktu untuk belajar Dapet ikmah gak kira-kira Sip ya Oh iya sih Tapi poin pentingnya kan bukan sayanya Bukan Ibu Bapak sayanya apa gak penting Betul gak Yang penting adalah Hikmah Karena kan kita mau di level 3 nih Siapapun yang ngomong Pasti ada pelajaran bu Makanya jangan terlalu sensitif Sama siapa yang ngomong Udah dengerin aja dulu Karena Nanti kalau kita ada deep Information Oh Tuhan menitipkan info Melalui dia Gitu kira-kira Makanya Nabi Muhammad disuruh Ikro Ikro artinya Observe To observe Gitu Sampai sini oke 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 Yutil hikmah Mayasya Allah menganugerahkan hikmah Kepada siapa yang dia kehendaki Jadi semua orang dapet hikmah gak Gak Jadi yang dapet hikmah Yang di kehendaki gak Yang di kehendaki atau gak Yang menentukan siapa Berarti di surat 13 ayat 11 Very famous nih Aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum Sebelum kamu merubah keadaan dirimu sendiri Nah sekarang Banyak orang Yang craving Merubah dirinya Kepada orang lain Duh aku tuh gak bisa gini Gara-gara gini Gitu gara-gara dia Gara-gara dia Kalau dia begini Kalau dia begitu Gak bisa Ibu bapak Kita tidak bisa Dalam tanda petik Dalam tanda petik ya Dibantu oleh siapapun Hanya kita bisa Untuk membantu diri sendiri Udah titik Karena nanti urusan pulang ke Tuhan Urusan masing Gak ada Gak bisa diwakilin bu Jadi gak bisa Ah udah yang penting Anak saya aja banyak belajar Ibunya gak usah Gak bisa Gak ada calo Jadi topik kita hari ini calo Kita tulis dulu Calo Oke ya Sampai sini oke ya Nah saya lanjut Bismillah nih Ah ulang sekali lagi ya Yang menentukan kita dapet hikmah atau gak siapa? Mantap Ibu bapak Kalau cuma bermimpi Saya pengen punya tanaman Atau buah jeruk di taman Mimpi terus Doa Jeruk 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 Gak akan ada jeruknya Jadi kalau mau pengen Pengen punya jeruk di taman Jangan mikirin jeruknya Karena jeruk itu hasil Kita manusia di wilayah Proses Wilayah hasil Wilayah Allah Ibu bapak sebaiknya kita gak usah nyuri casting Tuhan deh Hasil ditentuin Ngatur lagi ya Allah Sebaiknya ya Allah Nah gitu Jadi ngatur gitu Quote and quote Ya Nah Sip ya Dan barang siapa Barang siapa Yang dianugerahi hikmah Ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak Oke Karunia yang apa bu? Berarti karunia banyak menurut versi Quran Uang Emas Atau hikmah? Hikmah Bahkan nanti di 2156 2156 Nanti kita kesitu ya Al-Baqoroh 155 Dibilang Yang namanya harta, benda, jabatan, apa itu semua sedikit Yang besarnya itu adalah hikmah Jadi uang banyak penting Tapi gak punya hikmah Stress Jabatan oke Tapi gak punya hikmah Gak pengen turun Stress juga Turun Tapi post power Sindrom Stress juga Gitu loh bu Sip ya Jadi mending banyak uang Mending banyak hikmah Ih Dua-duanya tuh Sip ya Maka Message terakhirnya Dan hanya orang-orang berakallah Yang dapat mendapatkan hikmah Orang yang apa bu? Ibu bapak maaf ya Maaf banget nih Orang berakal itu levelnya di level 3 Karena kalau orang pakai akal Pasti gak cepat ikut-ikutan Udah gitu aja Kayak gini Ikutan Gak nanya Ibu bapak mungkin memang gak terlalu banyak sih ya Yang mempertanyakan Saya tuh dari kelas 3 SD Nanya ke ibu saya Mah sholat buat apa sih? Ibu saya cuma ngasih tau Pokoknya wajib Kalau gak dosa Gak make sense buat aja gitu Ini apa tujuannya? Dari 3 SD loh bu SMP Nanya ke guru agama Kenapa sih kita harus umroh haji Kewajiban Dan seterusnya Ini dan seterusnya Kalau gak Jadi Banyak sekali Yang masuk ke kita Level namanya dogma Akal gak dipakai Gitu loh bu Akhirnya kalau kita terlampau dengan dogma Ngerjain Gak paham Betul gak? Nah Sampai sini oke? Oke ya Sekarang saya tanya Berarti ibu bapak Poin utama pencarian rejeki terbesar dalam hidup Ini kadang-kadang jadi kebalik Urusan nyari uang 90% fokus Nyari hikmah Sisa waktu Kalau udah kerjanya capek Baru nanti pengajian gitu misalnya Betul gak? Tapi bukan berarti harus pengajian terus Bukan-bukan Tapi ini adalah urusan fokus Dan nanti setiap orang memiliki jenjang kesadaran yang berbeda Maksud saya Gini Kita gak mungkin dapat hikmah Kalau kita tidak meluangkan waktu Kalau kita cuma cari waktu luang Hikmah gak akan datang Tapi ibu bapak saya penting meluangkan waktu Ibu bapak sekarang lagi meluangkan waktu gak? Dengan ketaatan dan keikhlasan ibu bapak meluangkan waktu Allah nanti memberikan balasan bentuknya hikmah Berarti persaat ini ibu bapak dapat hikmah gak? Nah ini insya Allah tuh banyak latah sih ya Gini, gini, gini Lucur ibu bapak gini ya Ada orang lagi makan Saya tanya Mas lagi makan Insya Allah Kata nyari-nyari makan gak jelas Insya Allah sih gitu Maksud saya Begitu kita datang kesini Kita lagi melakukan rangkaian Dari satu sampai hikmah gitu loh bu At least kita per saat ini Dapat knowledge-nya dulu Ibu bapak maaf ya Punten nih mohon maaf Sampai saat ini Ada something gak Yang ibu bapak dapat di pelajaran ini? Nah itu Itu penting Oh ini Oh ini Gitu Begitu ada oh Ini jadi bahan kontemplasi gak? Pulang dikontemplasiin Tadi ternyata ya Orang yang sholatnya oke Yang abis sholat tuh gak pelit gitu Mulai mikir Kok saya sholat rajin tapi pelit ya? Mulai gelisah Tentang kepelitan dirinya Kira-kira pengen ada perubahan gak? Nah disitu baru dia berbagi gitu kira-kira Sip ya? Oke ya Jadi hikmah ada di dalam pengajian di luar pengajian? Di sana Ini baru ilmu Makanya saya sering menyebut ini latihan ngaji Ini latihan Nanti ngaji disitu bu Yang kita dapat Oke tadi di pengajian Anil faksya iwal munkar Mencegah kejidan munkar Datang orang nyebelin Saya mau ngaji beneran Mau mempraktekan apa yang tadi latihan disini Gitu Makanya ibu bapak kalau jawab Jawab aja Disini banyak salah gak apa-apa Daripada nanti disana banyak salah gitu loh bu Kan ini lagi latihan Nah gitu Sampai sini oke? Clear ya? Nah ulang sekali lagi Yuk til hikmah May Yasya Saya mau tanya Ibu bapak Dalam hukum semesta Hukum ya Itu ada yang namanya Hukum pertukaran The changing of energy Jadi ibu bapak maaf ya Gak ada yang gratis dalam hidup tuh gak ada Ya gak ada yang gratis Semuanya melalui pertukaran Pertukaran Ibu bapak datang kesini gratis gak? Enggak Menukar tenaga Yang pakai mobil menukar bensin Yang pakai sopir menukar gaji Sopirnya Dan seterusnya Maka ibu bisa datang kesini Betul gak? So nothing free disini Jadi kalau sekarang mentalnya gratisan Nah hati-hati gitu Karena kenapa? Segala sesuatu Pasti ada pertukaran Kenapa? Karena pertukaran Akan menyebabkan Sebab Akibat Contoh Ibu bapak kalau pengen ada buah jeruk Harus melakukan hukum pertukaran gak? Iya Beli bibit Betul gak? Maka memberikan Membeli Memberi Itu dua-duanya Bukan masalah ngasihnya Bukan Tapi melakukan hukum pertukarannya Ya nanti ngerti sebentar lagi Sekarang saya tanya Berarti hikmah Melalui proses hukum pertukaran gak? Iya Sekarang saya tanya Berarti hikmah ini input atau output? Eh kan tadi bilang Katanya gak usah salah Disini jangan takut Input atau output? Jeruk Itu input atau output? Output Dari nanam bibit Betul gak? Berarti hikmah itu buahnya bukan? Nah sekarang saya tanya Ibu bapak pengen dapat hikmah gak? Berarti kalau ibu bapak pengen dapat hikmah Nyari hikmahnya bukan? Iya Ih dengerin dulu Dengerin dulu Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Saya nanam jeruk Buahnya jeruk Sebab akibat gak? Iya Saya mau nanam jeruk Harus beli pupuk Pertukaran gak? Iya Asik Mantap? Mantap Ibu bapak Kalau mau dapat jeruk Fokusnya dinanam atau di jeruknya? Ah gitu Nanam Berarti kalau hikmah ini adalah buahnya Berarti fokusnya di hikmah bukan? Bukan Karena hikmah adalah bu Pertanyaannya kalau mau dapat hikmah Terus fokusnya dimana? Itu pertanyaannya Di proses Jadi dengan berproses Mendapatkan hikmah Sekarang orang nyari hikmah tapi gak mau berproses Makanya ikutan ke sebuah acara Cara cepat masuk surga Ikutan Cara cepat jadi kaya Ikutan Cara cepat husnul hotimah Ikutan Semuanya pengen cepat Instan Padahal Semesta Salah satu statement lautse Dia bilang Alam semesta Tidak terburu-buru Tapi segalanya Terjadi Ibu bapak maaf ya Yang hataman Quran Kira-kira Kira-kira Banyak yang pengen buru-buru selesai gak? Jadi ngebut gak bacanya? Baca koran ngebut aja Baca koran Kalau ngebut Bisa jadi gak paham Betul gak? Apalagi baca Quran Ini baca Quran kayak Eh Fuhan Sudah Sudah aja Satu jus beres 30 Hatam Bagus sih Tapi Tidak melalui Yang namanya Pro Sampai sini oke Sip Paham? Nah sekarang saya tanya Terus Prosesnya apa? Betul gak? Proses saya Kalau mau dapet hikmah Prosesnya apa? Oke contoh-contoh Gini aja ya Ibu bapak pernah dengar Kata-kata ATM gak? ATM itu Amati Tiru Modifikasi Itu ATM Amati Tiru ah Modifikasi Gini-gini Ibu bapak Kalau mau ke suatu tempat Yang ibu bapak Belum pernah Perlu Gaet Gaet gak? Perlu Saya tanya Gaet ini Kira-kira Udah yang harus Kesitu gak? Ibu bapak Ibu bapak ngikutin Gayet Padahal gayetnya aja Calo Tadi gitu Jangan Sip Mantap Maka jangan terlalu Iyah sama siapapun Gitu Jangan-jangan yang ngajak Ibu bapak juga Jangan-jangan Belum nyampe gitu Betul gak? Sip ya Jadi at least per hari ini Bisa bedain Mana calo Mana non calo Udah gitu aja Jadi perlu waspa Ibu bapak calo Bisa pake baju takwa Kayak gini gak? Bisa Ya gitu ya Kira-kira ya Udah Pulang ya Bismillah Oke ibu bapak Ini kalo Sama ibu bapak yang cerdas Log 10 ribu cepet Enak ngobrolnya gitu Ya cepet beres gitu Gitu Sip Tapi bulan depan Lupa Alhamdulillah Ibu bapak tapi Gak boleh baper Jangan baper ya Jangan Bismillah Dah Dah Satu bu Dah Ilaihi roji'un Mau pulang ke Allah Betul gak? Sekarang saya tanya Dalam perspektif Teologis Islam aja Gampangannya Orang yang jelas-jelas Udah dapet hikmah Jelas-jelas pulang Quote and quote ya Ini dalam konteks Yang namanya Satu dulu deh Siapa sih yang udah diceritain di Quran Yang jelas dia dapat hikmah Yang jelas dia dapat hikmah siapa? Para nabi dan rasul Betul gak? Tuh Itu dalam knowledge tuh By the way saya mau nanya nih Ibu bapak dikit ya Ini pertanyaan agak nakal sedikit Ibu bapak pernah dengar Kisah Musa membelah lautan gak? Enggak Percaya gak? Percaya Ketemu Musa gak? Enggak Baru dalam konteks ilmun Yakin Nah gitu Ibu bapak lebih real mana Ada kemasan mineral water Sama cerita dongengnya Musa Lebih real mana? Ini Nah sekarang orang ketemu Enggak Ngeliat Enggak Berantem Musa tuh ya Gini Enggak Musa tuh disini Enggak Musa tuh disitu Berantem Fir'aun ngejar Tiga-tiganya yang ngomong Enggak ketemu langsung Jadi ribut gitu Enggak gimana-gimana sih Kan kita lagi belajar Kan kita lagi belajar nih Sip ya Berarti semua cerita Quran Ada hakul yakinnya gak? Berarti nanti kita ngerti Oh cerita Musa tuh Bukan dongeng hanya cerita gitu Apa makna di kehidupan kita hari ini? Sip ya Contoh 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 Ibu bapak kenal sama Yesus gak? Isa alaihi salam Tahu Tahu Pernah dengar gak? Yesus Isa alaihi salam Membangkitkan orang Dari kubur Pernah dengar gak? Percaya gak? Di level satu Kan gak ketemu Eh Ternyata Begitu dapat ilmu hakikatnya Ternyata itu sebuah Perumpamaan Ketika Isa Ketika Isa ketemu sama orang Bangkit dari kubur tuh Bukan mati Hidup lagi Kayak datang ke tanah kusir Pada hidup semua Bukan Tetapi Seseorang yang asalnya Tidak punya kesadaran Bangkit kesadarannya Maka dia menghidupkan Allah Di dalam dirinya Nah kira-kira Kalau kita maknai itu Menjadi hakikat per hari ini gak? Iya Contoh lagi Pernah dengar ada Yesus Berjalan di atas air gak? Iya Oh ternyata Kalau udah di level Isa Isa itu level puncak kasih sayang Puncak kasih sayang itu level kesadaran tertinggi Maka air itu simbol dari gelombang pikiran Maka kalau dia udah ada di atas gelombang pikiran Gak terombang ambing sama masa lalu Masa depan Berarti dia tenang-tenang aja disini saat ini gitu Maka dia di atas gelombang Real gak berarti? Real Cerita itu bukan hanya jadi dongeng Tapi bisa teraplikasikan Gitu kira-kira Sampai sini oke Maka di level 1 pasti banyak berantem Karena berbicara dongeng Nah Di surat 12 ayat 111 Gimana bu? Menghidupkan Allah di dalam dirinya Iya Gimana bu? Menghidupkan Allah di dalam dirinya Iya Gimana? Saya mau nanya Kalau ibu bapak lagi marah Allah hidup gak disini? Enggak Yang hidup ego Berarti kalau ibu bapak mematikan ego Allah hidup gak? Hidup Allah itu sifatnya kasih sayang Berarti kalau saya lagi tidak berkasih sayang Allahnya off gak? Off Maka flip-flop on and off-nya Allah tergantung ego-nya lagi on Atau ego-nya lagi off Gitu bu Yes Oke sampai sini Oke sampai sini Ini udah mulai masuk ke realitas gak kira-kira? Nah sif Jadi jangan dongeng gitu Sif ya sampai sini ya Clear ya? Nah Ibu bapak oke sampai sini gak? Oke Sif ya Karena begitu ibu bapak nanti menghadapi realitas Itu semua Quran kejadian gitu loh bu Makanya sodakolohul Masih Berarti ibu bapak kalau lagi overthinking Ikut gelombang pikiran gak? Ya belajar sama Isa Berjalan di atas air Supaya gak terkombang ambil Maka salah satu ciri Laylatul Qadar Kalau laut tidak bergelombang Betul gak? Iya Lihatnya di laut bener Aduh ini laut bergelombang kayaknya bukan Laylatul Qadar Bukan gitu gitu Tapi gelombang pikiranmu Sibuk gak? Gitu Sip ya Maka begitu dapat Laylatul Qadar Dongengnya apa coba? Angin bertiup Berhenti bertiup misalnya Atau anginnya sepoi-sepoi Betul gak? Jadi setelah malam Laylatul Qadar Di luar angin-anginan Ini angin gak Gitu Ih saya nanya Yang setiap saat bertiup Apa bu? Yang tidak lelah mengurus kita Gak pernah bobo Gak pernah capek Gak pernah lelah Terus menerus mengurus Apa? Iya Iya Realitasnya apa? Mau malah ikat jadi lebih jauh lagi Napas Ih ibu bapak lagi bobo Napas gak? Iya Ini lagi sekarang napas gak? Coba kalau Allah bilang Abu ini paru-paru Ini napas Urus sendiri Pusing gak? Pusing Saya lagi ngomong lupa napas Mati gitu Bener gak ini? Nanti Allah bilang Nikmat Tuhan kamu Mana yang kamu Berarti begitu Nafasmu tenang Anginnya santai Nafasnya tenang Kalau nafas lagi tenang Emosi lagi bagus gak? Itu namanya Laylatul Kodar Gitu loh bu Nah oh Nah oh Nah gitu Nah Kalau udah oh Oke tuh gitu Sip ya Clear ya Jadi dalam beberapa pertemuan ke depan Kita akan switching dongeng kepada realitas gitu Supaya kita gak terlalu sibuk sama dongeng Contoh lagi Laylatul Kodar Malam ganjil Betul gak? Iya Iya ibu mikirnya 23, 25, 27 Betul gak? Saya sama ibu hari pertamanya puasa beda Berantem gak kita? Berantem Orang malam 23 nya beda Betul gak? Masa begitu? Terus malam 23 Jibril kerja 25 Kerja 24 Cuti dia Masa begitu? Gitu kira-kira Sip ya? Clear ya? Nah Balik dulu balik Balik Oke Yuk til hikmah My Yasha Jadi ibu dan bapak to be concern ya Bismillah aja Semua nabi dan rasul mendapatkan hikmah Gegara mereka berbuat baik Karena hanya berbuat baiklah yang akan memindahkan dari dongeng menjadi pengalaman Jadi kalau banyak ngedongeng gak pernah berbuat ibu bapak gak dapat pengalaman Contoh Quran ngomong Kalau kamu bersedekah baik lapang maupun sempit Tersembunyi maupun terang-terangan Kamu akan mendapatkan kebahagiaan Itu Quran ngomong Kira-kira ibu bapak bahagia setelah baca atau setelah mengamalkan? Nah gitu Berarti ibu bapak akan percaya Quran setelah mengamalkan sebelum mengamalkan? Jadi kalau sekarang percaya Quran gak? Ayat yang mana dulu? Belum semua ayat jangan-jangan saya kerjain gitu loh bu Betul gak? Ininya gak salah Tapi ini yang tidak dialami Maka saya gak level yakin di level yang namanya Hakul yakin Oke sampai sini So artinya apa? Ibu bapak maaf ya Mau ngaji, mau sholat, mau umroh, mau puasa Output dari prelogi kita adalah berbuat baik Selesai Jadi ngaji rajin, puasa rajin Tapi pelit gak berbuat baik Gak, gak dapet hikmah udah pasti Gitu kira-kira Sip ya Satu Berbuat baik urusannya sama relationship Maka di surat 4 ayat 36 Berbuat baik yang nomor 1 Berbuat baik yang nomor 1 The primary berbuat baik nomor 1 Ibu bapak Karib kerabat Anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh Berarti kalau gitu Kita harus make a good relationship sama orang terdekat dulu atau terjauh dulu Nah gitu Jadi kalau pengajian diulang-ulang Hubungan sama orang terdekat gak makin membaik Susah dapet hikmah Gitu loh bu Maka nomor 1 disitu disebutin Siapa yang harus dan paling terpenting untuk make a good relationship Ibu bapakmu Berarti disitu termasuk kalau ibu bapak Siapa karib kerabat Pasangan dan anak Gitu gak bu Berarti output kita belajar adalah Make a good relationship sama orang-orang yang terdekat Tetangga dekat dulu, tetangga jauh dulu Ih dekat Ini yang jauh disumbang Ada tetangga yang kelaparan Gak ditolong gimana sih Gitu Sibuk keluar Sibuk kemana Jangan-jangan tetangga yang disebelah kita gak makan Kita gak tau gitu Sampai sini oke Sip ya Berarti output dari hakul yakin adalah Setiap pembelajaran kita Membuat kita lebih better dalam relationship Sudah itu intinya Sampai sini oke Sip ya Makanya kalau ibu-ibu-ibu-ibu nih biasanya Begitu sering pengajian Pulang dari pengajian Nanti Dilihat Kok si ibu udah jarang cerewet ya Utap tuh Misal Yang asalnya cerewet Terus pas udah ikut sering pengajian Anaknya lihat Mama sekarang agak gak cerewet ya pak Iya Ini mama kayaknya agak ganjil deh Betul gak Berarti orang tuanya si ibunya lagi mendapatkan malam yang ganjil Laylatul Kodar gitu loh Asalnya cerewet banget Enggak sekarang Asalnya pelit Enggak sekarang Gitu gak kira-kira Sip Sip ya So pada akhirnya Ibu dan bapak maaf ya Segimanapun kita mau belajar Tanpa berbuat kebaikan Tanpa make a good relationship Itu akan sulit mendapatkan hikmah Dan puncaknya Jangan lupa Berbuat baik buat siapa? Diri sendiri Berbuat jahat buat siapa? Diri sendiri Maka jangan pernah kita merasa Mau nolong dia Karena begitu saya nolong siapapun Saya lagi menolong diri sendiri Jadi ongkos ibu bapak pengen dapet hikmah Pertukarannya apa? Berbuat Ibu bapak sekarang kumpul disini Allah mau ngasih hikmah gak? Berarti Allah sedang membalas kebaikan ibu dan bapak gitu Alhamdulillah Maka kita diberikan waktu untuk mempelajari ini Gitu kira-kira Sip ya Jadi keluar dari sini Ini bukan pintar ngomong ayat Bukan bu pak Tapi lebih memiliki Keadaan kebaikan yang lebih baik Perilaku yang lebih baik Oke? Terakhir nih Ini kunci yang paling penting Top of the line dari berbuat baik Oke Ibu bapak anggap ini saya pegang uang gitu ya Pegang uang Saya boleh pinjam uang kertas gak? Ibu bapak supaya real Seribu gitu dua ribu, sepuluh ribu boleh Yang penting ada uang aja Soalnya 100 ribu boleh bu Nah Minjam 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 Ibu bapak saya lagi megang apa? Ya oke Oke ya Agak lebih kontemplate ya Sebenarnya saya lagi megang kertas Betul gak? Cuman karena kertas ini sudah kita miliki kesepakatan Ini punya nilai Jadi kalau di sebelah kanan saya kertas ini Sama kertas yang ini Ibu bapak milih kertas yang biru atau yang putih? Automatik Ya Tapi sekarang saya tanya Begitu ibu bapak ngasih ini ke orang Ya Ngasih ini Sejatinya ibu bapak cuman ngasih kertas Betul gak? Betul gak? Berarti yang penting bukan perpindahan kertasnya Tapi ibu bapak begitu memberikan Sikap hatinya dimana? Itu aja Nah Namanya charity Charity itu bukan berbagi uang Bukan berbagi kasih sayang Jadi ibu bapak mau sedekah jutaan Tapi gak ada kasih sayang Itu cuman pindah kertas namanya Tapi begitu saya ngasih Dengan penuh kasih sayang Itulah yang disebut sedekah Berarti sedekah bukan urusan berapanya Tapi sikap hatinya seperti apa Maka puncak dari perbuatan baik Gak bisa enggak Maaf ya ibu bapak ya Mau ngasih sebanyak apapun Gak di sikap hati yang satu ini Susah aja dapat ikmah Itulah yang disebut ikhlas Berarti Maaf ya Kalau ngasih Masih ada pesan sponsornya nih Ikhlas gak? Enggak Ngumpulin anak yatim sih Kasih satu-satu Tapi begitu pasti kasih Doain ya Doain ya Doain ya Doain ya Masih ada timbal balik gak? Itu namanya ngasih kertas gitu Clear ya? Makanya di surat 74 ayat 6 dan 76 ayat 9 Berikanlah atas dasar ridho Allah Dan even terima kasih Jangan dipikirin Berarti kalau ibu bapak ngasih Masih pengen ada kas rasa terima kasih Ikhlas gak kira-kira Nah sip udah mantap Sip ya Apalagi ngasih pengen pahala Ngasih pengen surga Udah kelas satu aja Gak apa-apa sih Tapi kelasnya kelas satu gitu Tapi kalau di kelas tiga Sudah gak ada in return Nah analogi Ibu bapak kalau kita ngasih Ke seseorang Yang berhak Bilang terima kasih Sebetulnya siapa? Kita Kenapa? Kalau gak ada dia Gak ada kesempatan Untuk saya berbuat baik Kalau gak ada dia Gak ada kesempatan saya Untuk mendapatkan hikmah Terima kasih kepada orang Yang akan dibantu oleh saya Karena jalannya dia Saya menemukan hikmah Nah ini kan kalau dipraktekin Rada aneh ya Kita ngasih Makasih ya Pasti bingung orangnya Kan yang harusnya makasih aku Gak apa-apa Kenapa? Karena aku paham Bahwa terima kasih Untuk menyadarkan aku Kalau aku menerima sesuatu Aku harus kasih Kalau aku terima sesuatu Aku harus kasih Maka hukum terima dan kasih Berjalan di sini Ada terima kasih Kalau terima terus Gak kasih Pasti pelit Kalau pelit Pasti susah dapet hikmah Udah gitu aja Oke Ibu Bapak Sip ya Nah karena pinjem Saya kembaliin Terima kasih Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri gak usah Tahu Tapi netizen Semua follower Tahu Karena diposting Gitu loh Ibu Bapak Terima kasih itu kan mener aja Cuma kan kita paham Ya udah Sip ya Jadi Ibu Bapak Gak usah berharap Terima kasih dari siapapun Betul gak? Karena begitu kita Ada sedikit harapan Terima kasih Berarti enggak Ikhlas Jadi begitu kita memberi Ya Allah Ini hanya tugasku Sebagai perpanjangan tanganmu Melalui aku Terima kasih Engkau telah menghadirkan Siapapun yang penting Aku tolong Karena dia adalah Sabah biah aku Untuk mendapatkan hikmah Ibu Bapak ini terbukti gak? Loh Ibu Bapak Buktinya ada disini Kalau Ibu Bapak Gak pernah berbuat baik Gak akan datang kesini aja Kalau kita jarang berbuat baik Susah masuk ke level 3 aja Jadi keuntungan kita berbuat baik Melepaskan juga Dari kedengkian Kebencian Baper Stress Depresi Anxiety Dan seterusnya Kenapa? Karena hikmah hadir disitu Oke? Sip ya Kita review Gak kerasa Ini kita udah jam 11 Ya Ulang ya sedikit ya Ibu Bapak dapet sesuatu hari ini? Ada something ada? Alhamdulillah Jadi hari ini dapet ilmun Dapet Ainul Atau dapet Hakul? Ini dulu Belum Yang ini nanti di luar Sekarang Oh oke Ikhlas Pulang dari sini Belajar Seenggaknya hari ini Ilmun sama Ainul Oke lah gitu ya Tapi belum masuk ke level Hakul Pertemuan yang akan datang Transformasi dari Hakul Menuju Iman Siapa orang yang beriman? Nanti kita bahas Karena orang ngaku-ngaku beriman Banyak Tapi orang yang diakui imannya Sama Allah Sedikit Gitu Oke Kesimpulan terakhir Bismillah Satu Ilaihi roji'un Adalah fundamental kehidupan kita Maka pulang perlu maps Petanya namanya hikmah Hikmah hanya bisa dibeli oleh kebaikan Jadi ibu dan bapak Jangan lelah berbuat Baik Karena berbuat baik Bukan buat siapa-siapa Tapi buat diri kita Tiket mendapatkan hikmah adalah Berbuat Baik Satu Make a good relationship Sama orang-orang terdekat Itu nomor satu Pasangan Anak Besan Apa tuh Dari ini ke mertua Dan seterusnya gitu Sip ya Sehingga nanti kita mengerti Bahwa keseluruh hadini adalah Syarat mutlak mendapatkan hikmah Oke ibu bapak Bismillah Pulang dari sini Kita transformasi dari kelas satu Ke kelas tiga Maka pulang dari sini Kita sadar Oke Mari kita penuhi hari-hari Dengan berbuat Baik Hatur Nuhun Hatur Nuhun Terima kasih Eh ada pertanyaan dulu Sebelum saya tutup Saya mengandalkan Di luar kontes Nggak apa-apa ya Saya punya kucing banyak Kalau saya lagi sholat Ada yang dipertin Ada yang lagi Nah udah rakan ketiga keempat Dia suka Di depan juga tujuh Saya batal nggak Ya balik lagi ibu Itu kan nanti Kalau misalnya ibu Sholat itu kan Urusannya adalah Belajar fokus Jadi Kalau nanti ibu Fokusnya itu Tetap oke Batal atau nggak tuh Urusan di fokus gitu Intinya ada disitu Nggak apa-apa Tapi sebaiknya Ya nggak ada gangguan sih Iya Makanya nanti Kita akan bahas tuh Batal tuh apa Karena batal di level dongeng Sama batal di level Hakul Yakin Nanti beda gitu Gitu ya Sementara itu ya Nanti kita bahas lebih detail Tapi sebisa mungkin Nggak ada yang mengganggu ibu gitu Sebisa mungkin Iya Iya bagus Iya Baik ibu dan bapak Kita Oh iya Makanya pak Siap Boleh PDFnya gitu ya Siap Baca sebelumnya Mantap pak Siap Siap Ya nanti mungkin sebelumnya bisa di share pak Siap Atur Nuhun Oh oke Ya 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 Digedein Siap Mangga Hatur Nuhun Siap Hatur Nuhun Baik ibu bapak kita tutup doa sebentar Boleh ya Al-Hadiniyah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iya Karena budu Iya Karena Setain Hidin Assalamualaikum Al-Fatihim Siratuladzina An'amta Alayhim Al-Makdubi Alayhim Waladhalin Amin Allahumma Robik Al-Fatihim Wassalamualaikum Walhamdulillah Hirobil Alamin Amin Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Ibu bapak mohon maaf lahir batin Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun